Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari tim Alinea yang beranggotakan Saya Adi Hartono dari jurusan Terdisk Biologi Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan UINSU Kemudian ada teman saya Wirda Seputri Dari jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Dan juga ada Nur Hasanah Dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan UINSU Yang kami akan mempresentasikan karya ilmiah kami Yang berjudul Penerapan Bimbingan dan Konseling Islam Sebagai upaya ataupun solusi untuk mengatasi Permasalahan pembelajaran dari selama masa pandemi COVID-19 Dewasa ini terdapat dipungkiri bahwa Dunia sedang digencarkan dengan wabah virus corona Kasus corona dari hari-hari semakin meningkat Sehingga Badan Kesehatan Dunia ataupun WHO Mengeluarkan kebijakan tentang protokol kesehatan COVID-19 Tapan protokol kesehatan COVID-19 berimplikasi terhadap segala lini kehidupan Termasuk di bidang pendidikan Dengan adanya kebijakan tersebut Kemendikbud mengeluarkan perintah untuk melaksanakan sistem pembelajaran secara daring Yaitu sistem pembelajaran yang dapat diakses oleh guru dan peserta didik Dimanapun dan kapanpun Namun fakta membuktikan Ternyata penerapan sistem pembelajaran daring bukan tanpa masalah Beberapa hasil riset di bidang pendidikan menunjukkan bahwa Terdapat adanya kendala ataupun hambatan dengan diterapkannya pembelajaran daring Seperti adanya beban tugas yang terlalu banyak Sehingga mengakibatkan peserta didik mengalami gangguan psikosomatis Gangguan psikosomatis ataupun gangguan yang lebih spesifik terhadap Dengan adanya gangguan psikologis tersebut Seperti adanya kecemasan, gangguan awati, dan lain sebagainya Salah satu penerapan di bidang psikologi yang ada di pendidikan Yaitu dengan penerapan bimbingan client counseling Untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran peserta didik Islam sebagai agama yang rahmatanil alamin Memberikan solusi atas setiap penawaran permasalahan manusia Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan antara konsep bimbingan dan counseling Dengan nilai-nilai Al-Quran Untuk bisa mengantisipasi adanya permasalahan dalam sistem pembelajaran daring yang ada di Indonesia Baik, materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Wirda Sekutri Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit Mulai dari gejala yang ringan hingga gejala yang berat Pertama kali ditemukan di kota Wan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019 Bimbingan dan counseling merupakan suatu proses bantuan Untuk memfasilitasi siswa dalam mengembangkan keterampilan dan pemahaman dalam belajar Islam mengajarkan dan mengarahkan manusia untuk membentuk karakter yang berakhlak karima Berdasarkan sabda Rasulullah SAW Yang artinya, aku diutus Allah untuk menyempurnakan ahlak atau memperbaiki ahlak Semenjak diberlakukannya pembelajaran secara virtual Banyak kendala yang dirasakan oleh peserta didik Beberapa diantaranya yaitu ketidakstabilan jaringan Kurangnya pemahaman peserta didik Dan sulitnya berkonsentrasi pada kelas dengan jangka waktu yang lama Hal ini menyebabkan ketidakpuasan peserta didik terhadap lingkungan pendidikan Sekian, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada saudari Nurhasana Nah, setiap peserta didik mengalami guncangan psikologis Wajib menyadari bahwasannya setiap persoalan yang dihadapi dalam proses pembelajaran Merupakan ujian dari Allah SWT Hal ini untuk mengetahui sejauh mana kesabaran dan keimanan yang dimiliki Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 Yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim Yang artinya Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar Nah, jadi peran guru itu sangat urgen disini Dimana kesehatan mental dari serta didik itu sangat dibutuhkan Nah, jadi dari segi spiritualnya guru turut andil besar Penerapan bimbingan dan konseling Islam harus memenuhi beberapa asas-asas yang dari nyala merupakan pedoman dalam melaksanakan bimbingan itu Yang pertama, asas ketauhidan Kedua, asas amalia Ketiga, asas akhlakul karimah Keempat, asas profesional Dan yang kelima, asas kerahasiaan Nah, jadi Kelima asas ini saling keterkaitan Dan nasihat dan bimbingan dari seorang guru itu sangat berarti bagi serta didik Khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini Karena tidak sedikit ya siswa-siswa itu yang mengalami penjangan psikologi Dia jadi males belajar, kurang konsentrasi, dan sebagainya Jadi dengan hadirnya bimbingan konseling Dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman dalam perspektif Al-Quran Tentunya ini menjadi motivasi Dan juga suplemen bagi siswa untuk semakin semangat belajar Dan juga meningkatkan ketakuan kepada Allah SWT Dengan demikian, dia akan lebih berpikir jernih Dan semakin pacu untuk tetap semangat dalam menggapai impian Dan tidak menyalahkan keadaan Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf Terima kasih telah menyaksikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh